sukses itu memang harus direncanakan karena orang yang tidak berencana sukses seperti berencana gagal top ini tetapi kalau kita rencanakan kan belum tentu sukses betul yang punya rencana saja belum tentu sukses apalagi yang tidak punya rencana Oke sekarang yuk kita lihat esensi dari target niat awal mengapa kita harus punya tujuan ya Oke kalau kita mau pergi ke Suwabaya dari Jakarta ini kan tujuan kalau ada jembatan yang putus di sana apa yang kita lakukan kan terhalangi dalam jalan apa yang kita lakukan cari jalan lain tujuannya sama itu lu orang kalau tidak punya tujuan dalam sorry kalau tidak punya tujuan dalam hidupnya kejadian yang tidak disukainya sehari-hari bisa membuat dia lu mau kemana karena dia tidak punya satu tujuan yang membuatnya berorientasi dari sudut manapun ke situ makanya rencana itu harus akan tercapai tidak ada yang bisa menjamin itu bagian dari yang gaib di masa depan tetapi kalau kita tidak punya tujuan yang terjadi dalam keseharian kita membuat kita kehilangan arah Oke jadi tujuan utama esensinya adalah bahwa tujuan itu dibutuhkan supaya dalam penyesuaian penyesuaian diri kita terhadap yang terjadi dalam keseharian tetap mengarahkan kita pada yang kita impikan atau yang kita cita-citakan udah satu lagi orang yang punya tujuan lebih hemat menggunakan apapun karena tidak kesana dulu tidak kesana dulu karena dia jelas maksud dari lebih hemat menggunakan apapun terutama adalah menggunakan hidupnya hidupnya tidak diboroskan untuk ini untuk itu untuk ini untuk itu hidupnya lurus karena diinginkan ini lo yang yang disebut sukses semudah mungkin sukses semudah mungkin itu bisa empat puluh tahun bisa lima puluh tahun 60 kok lima puluh tahun sukses ya untuk orang biasa empat ratus tahun kalau ini enam puluh tahun mencapai yang dilakukannya tapi kebesaran dari yang dicapainya membutuhkan orang biasa yang nggak fokus empat ratus tahun itu namanya sukses semudah mungkin gampangnya ya memang oke tiga puluhan sudah sukses oke empat puluhan sudah sukses tapi yang penting adalah besarnya yang dicapainya nah besar yang dicapainya ini berarti besar kemanfaatannya bagi sesama bagi perlindungan alam bagi pemulihaan ciptaan Tuhan ini besar rencana harus karena kita perlu untuk memfokuskan semua energi ke satu titik terus begini bagaimana kalau salah kita salah tujuan salah target kita harus percaya pada konsep kasih sayang Tuhan Tuhan tidak sampai hati membiarkan orang baik salah arah dituntun mencoba kesana ketemu penasehat mencoba kesana ketemu kekasih palsu mencoba kesana gagal pernikahannya itu sehingga bilang oh iya ya seharusnya aku kesana ternyata dia lihat oh my god ini mungkin yang dikatakan orang bahwa kadang-kadang sukses itu comes from the misstep kadang-kadang sukses itu terjadi karena salah langkah ke arah yang tepat apa artinya salah langkah ke arah yang tepat salah langkah karena itu bukan maksudnya ke arah yang tepat arah yang dimaksudkan Tuhan baginya salah langkah karena maksud dia mau kesana tapi karena dia disayangi sekali oleh Tuhan disalahkan misstep jadi jangan kecil hati kalau salah langkah kalau selama niatnya baik kesalahan dalam tujuan yang baik tetap lebih baik daripada berhasil mencuri berhasil korupsi berhasil menjabat untuk korupsi nah jadi apakah harus ada rencana untuk sukses ya harus soal kalau rencananya bisa tercapai atau tidak tapi yang pertama kali the best plan is you kan you are your best plan jadi rencananya apa aku bergantung pada diriku kalau aku tidak punya rencana pun aku akan sukses contohnya saja orang yang pinter main bola akan hidup di seluruh dunia dia katakan saja backpacknya waktu tidur yang perlu dicuri di kereta api oke paspor hilang baju hanya tinggal baju yang dipakainya uang nggak ada dia kelaparan jalan di kampung di negara yang tidak dikenalnya tidak ditahunya bahasa nggak kenal dia lihat sekelompok anak muda main bola dilihat di lapangan dia sebagai seorang yang ahli dia bilangnya anak-anak masih amatir ini mainnya gitu kan gitu bolanya kemana-mana ih tahu-tahu bolanya ngelinding ke arah dia gitu gawang-gawang 100 meter ya melenceng ke dia 125 meter dia tendang masuk ke gawang yang sana apa yang dilakukan oleh oleh 22 orang ini plus coachnya plus semua penggembira apa yang dilakukan karena tendang mas waktu tendang dia udah jalan kan dia mau cari kedutaan waktu tendang itu nggak lihat lagi jalan masuk apa yang dilakukan dikajar ikut kita ikut kita mana ikut persema aja gitu gitu enggak persip aja gitu nah itu loh diperebutkan nggak dia bilang no language no language I cannot speak your language it's okay it's okay money money you know money gitu dollar money money itu loh berarti anak muda itu harus betul-betul punya kemampuan yang dihargai orang dimanapun dia berada coba bayangkan kalau katakan kemampuan itu bisa dihargai sekali di magelang ya hebat sekali misalnya di Mojokerto atau dia memang mau mendirikan k-pop band k-pop ke diri bisa dan jadi kalau gitu sukses harus direncanakan dan rencana terbaiknya adalah kualitas pribadi anda ya teman ya teman